Seorang warga kecamatan Badaw, Kabupaten Kapuasulu tewas saat membakar lahan, Jumat sore 18 Agustus 2023. Korban tidak dapat menyelamatkan diri setelah dikepung kobaran api dari lahan yang dibakar. Pembersihan lahan dengan cara membakar memakan korban jiwa di Kabupaten Kapuasulu. Korban adalah seorang wanita bernama Damiana Sumiati, warga desa Jantung, Kecamatan Badaw. Peristiwa bermula saat korban bersama suaminya membakar lahan untuk menanam padi. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat api membesar dan mencalar dengan cepat. Saat api membesar, Damiana Sumiati masih berada di tengah lahan, berusaha mengambil barang-barang yang tertinggal di lokasi. Cepatnya kobaran api membuat korban terjebak, pingsan, dan ikut terbakar. Saya selaku kecamatan Badaw, Kabupaten Kapuasulu, beserta forum koordinasi pimpinan kecamatan, semutipkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Sumiati pada kecelakaan pembakaran rahan di daerah kanan. Semoga beliau bisa tenang di alam sana, diperima oleh Tuhan yang bisa, dan ini menjadi pembelajaran yang terbaik untuk kita semua. Sementara itu, Kepala BPPD Kabupaten Kapuasulu Gunawan mengatakan, kasus ini adalah yang pertama kali terjadi di Kapuasulu. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.